Hai semua para penggila catur, kembali lagi di channel mesin catur. Bersama saya, Bang Kemal. Kalian semua bisa menyingkat nama saya menjadi, Bang Ke. Di video kali ini, saya akan menyuguhkan sebuah partai dengan pengorbanan super brutal. Mari kita simak, partai antara Nomenesio, atau Anonim, melawan Siegbert Taraschek. Pertarungan ini, terjadi pada tahun 1932, di Munich, Jerman. Tak usah pusing-pusing mikirin bini yang selalu ngomel, langsung saja kita menuju tempat karaoke. Eh salah, maksudnya kita menuju arena. Yoah Beset Mang. NN berada pada posisi putih, sementara itu, Siegbert Tarasch berada pada posisi hitam. Dan saya, berada pada posisi, gaya kupu-kupu. NN bermain dengan pion E4. Tarasch meladeni dengan pion E5. Lalu kuda F3. Kuda C6. Gajah B5. Pion langsung mengusir. Dan gajah mundur keempat. Kini kita memasuki formasi, pembukaan Rui Lopez, pertahanan Morpi, variasi Kolumbus. Tarasch melanjutkan permainan, kuda F4 menyerang pion. Putih membiarkan, dan memilih mengamankan raja ke dalam istana. Kini hitam memiliki opsi langkah yang variatif. Hitam bisa memainkan gajah ke E7. Mendorong pion ke B5, menyerang gajah. Atau mengambil pion dengan kuda. Namun di posisi ini, tarasch memilih menempatkan gajah di C5. Putih tentunya langsung memanfaatkan posisi hitam yang terlihat sedikit lemah, dengan mengambil pion pakai kuda. Mungkin putih berharap, hitam akan mengambil kuda dengan kuda, dan akan mendorong pion, menggarpu dua perwira hitam sekalian. Sebab, setelah kuda makan, pion usir kuda, pion serang gajah, dan pion makan, pion ambil gajah, pion membalas. Lalu D6, kuda C3, hitam rokade, gajah mengintimidasi kuda. Lalu benteng E8, menteri D4, benteng B8, pion maju, pion ambil pion, pion ambil balik. Gajah B7, benteng D1, menteri E7, sesudah pion makan, pion makan, menteri cocol pion, menteri sikat menteri, dan benteng membalas, putih unggul satu pion, serta posisioning yang lebih baik. Tentunya Taras tak mau itu terjadi. Oleh sebab itu, dia mengambil pion dengan kuda. Lalu kuda sikat kuda, pion sikat balik, menteri naik ke F3 menyerang kuda, menteri ikut naik membela bawahannya, sembari menekan F2, tiga kali. Kemudian kuda serang kuda, Taras membuat sedikit kesalahan, dia memutuskan menghantam kuda dengan kuda. Dan putih membuat langkah cerdas, gajah menghantam pion, skak. Pion ambil gajah, menteri mencocol pion kembali skak. Setelah gajah menghalangi, kini giliran putih yang membuat kesalahan, menteri sikat benteng. Seharusnya di posisi ini, putih menyerang raja dengan benteng. Raja mingser ke D8, menteri sikat benteng, gajah menutup, pion serang gajah. Gajah makan, gajah adu gajah, gajah sikat gajah. Benteng membalas, dan setelah kuda mundur, menurut hitungan matematis, permainan masih berimbang. Sayangnya, putih terlalu bernafsu, menghabisi benteng dengan menteri. Setelah raja kabur ke E7, kembali, putih membuat kesalahan, lagi-lagi putih sangat bernafsu, menghabisi benteng gratisan, yang sudah dibumbui racun oleh hitam. Sebab, ini berarti mengizinkan kuda menyerang raja, skak. Raja lari ke pojok. Lalu gajah tangkap pion, membuat ancaman skakmat dengan kuda. Setelah putih mendorong pion, menggagalkan ancaman. Taras membuat langkah gila, dia mencocol pion pakai menteri, skak. Putih tak ada pilihan, selain mengambil menteri dengan pion. Gajah membantu serangan, dan sesudah raja hanya bisa melangkah ke H2, gajah mengejar ke G3, skakmat. Demikianlah sebuah permainan dengan pengorbanan super brutal dari seorang Si Egbert Taras. Sampai jumpa pada partai Si Egbert Taras lainnya. Bye-bye. Sampai jumpa. Terima kasih.